Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore saudara Sumatera Barat Hari ini kembali hadir menjumpai Anda Senin 5 Februari 2024 Kali ini bersama saya Bima Prasetya Dan saya Bresya Isa Berbagai informasi akan segera kami hadirkan untuk Anda Saudara Sumatera Barat Hari ini juga dapat Anda saksikan Di Youtube channel TVRI Sumatera Barat Dan media sosial TVRI Sumatera Barat lainnya Dan berikut kita saksikan Cuplikan topik utama untuk hari ini Kapal nelayan dihantam gelombang Tiga orang menjadi korban Delapan partai politik didiskualifikasi Dari pemilu 2024 Kita ke informasi pertama Saudara gempa bumi tektonik Dengan magnitudo 5,4 Mengguncang sejumlah daerah Di Sumatera Barat pagi tadi Berdasarkan analisis BMKG Gempa yang terjadi berpusat Di wilayah pantai timur laut Kepulauan Mentawai Pada kedalaman 34 km Dan tidak berpotensi tsunami Gempa bumi tektonik Mengguncang wilayah Sumatera Barat Senin 5 Februari 2024 Pukul 7 lewat 52 waktu Indonesia Barat Tepatnya di pantai timur laut Kepulauan Mentawai 90 km arah Tenggara Tua Pejat Pada kedalaman 34 km Badan meteorologi, klimatologi, dan geofisika BMKG Menganalisis Gempa bumi ini memiliki parameter update Dengan magnitudo 5,4 Yang awalnya tercatat magnitudo 5,7 Gempa bumi yang terjadi Merupakan gempa bumi dangkal Yang berasosiasi dengan struktur Sesar Mentawai Selain di Mentawai Gempa juga dirasakan di sejumlah daerah Seperti pesisir selatan Padang, Padang Pariaman Padang Panjang, Bukit Tinggi, hingga Agam Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Daryono Mengatakan Gempa bumi ini tidak berpotensi terjadinya tsunami Masyarakat diimbau agar tetap tenang Dan tidak terpengaruh dengan isu Yang tidak dapat dipertanggungjawabkan Serta mewaspadai bangunan yang retak Ataupun rusak akibat gempa Timah Prasetya Nurul Kolbi TVRI Sumatera Barat Saudara dihantam gelombang tinggi saat hendak melaut Sebuah kapal yang ditumpangi tiga nelayan Terbalik di perairan Muara Anai Nagari Ketaping Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman Satu orang nelayan dinyatakan selamat Satu lainnya ditemukan tewas Dan satu nelayan lagi dinyatakan hilang Tim Sar Gabungan Basarnas BPBD TNI Polri Dibantu masyarakat melakukan pencarian Terhadap tiga nelayan yang dilaporkan hilang Di perairan Muara Anai Kabupaten Padang Pariaman Tiga nelayan menjadi korban Usai kapalnya dihantam gelombang tinggi Ketika hendak akan melaut Dari tiga nelayan yang dinyatakan hilang Satu orang atas nama Ije 22 tahun ditemukan selamat Tak jauh dari titik kapal terbalik Sementara itu Satu nelayan atas nama Purin Ditemukan meninggal dunia Di pinggir pantai Ketaping Jenazah korban langsung dievakuasi Dan dibawa tim gabungan Ke rumah duka Untuk dimakamkan keluarga Selain itu Satu orang lainnya atas nama Winom Masih dinyatakan hilang Dan masih dalam pencarian Tim Sar Gabungan Ketaping Sudah kegelakan kapal nelayan Di perairan Batang Anai Ketaping Kabupaten Padang Pariaman Rumah misalnya adalah Kemarin sekitar pukul 17 Ada tiga orang UB di atas perahu Dan perahu tersebut akan Menuju ke laut Dari bumi Dan mereka nombang besar Kemudian menikmati Dan ketiga orang ini Terumbang ambing di lautan Kemudian satu orang ditemukan Tadi pagi sekitar pukul Pukul 6 Di Ketaping Untuk korban yang masih hilang Tim Sar Gabungan kembali Melanjutkan pencarian Tadi pagi Dengan memperluas area pencarian Dari titik kapal korban Dinyatakan terbalik Di Hantam Golomba Redo Jayusman TVRI Sumatera Barat Sementara itu Saudara dua bocah Tenggelam Di pantai Bungus Teluk Kabung Kota Padang Dari kejadian tersebut Satu orang berhasil Diselamatkan warga Namun satu orang lagi Dinyatakan meninggal dunia Seorang bocah Atas nama Najwa Langsung mendapatkan Pertolongan pertama Ke puskesmas Usai diselamatkan warga Dan polisi Di pantai Bungus Teluk Kabung Kota Padang Korban ditemukan Tidak sadarkan diri Usai tenggelam Bersama satu temannya Saat berenang di pantai Yang berada di belakang Puskesmas Bungus Akibat kejadian tersebut Teman korban Atas nama Radisti Berumur 11 tahun Ditemukan meninggal dunia Kejadian berawal Saat empat bocah Berenang di pantai Dua orang selamat Namun dua orang bocah Tenggelam Diseret ombak Diduga tidak bisa berenang Ada korban Tenggelam Dua orang Anak-anak Dimana Satu diantaranya Dinyatakan meninggal dunia Kami mendapat laporan itu Langsung menetang TKP Dimana korban Atas nama Nacwa Hasil kita selamatkan Dan kita bawa ke Puskesmas Di Puskesmas Alhamdulillah dapat pertolongan Kemudian korban kedua Atas nama Radisti Panggilan Ningsi Tidak dapat kita selamatkan Sementara korban Atas nama Radisti Telah dievakuasi Ke rumah duka Oleh masyarakat Dibantu polisi Untuk dimakamkan Oleh pihak keluarga Pihak kepolisian Menghimbau Masyarakat Untuk lebih meningkatkan Kewaspadaan Terhadap anak Ketika berwisata Atau bermain Di tepi pantai Untuk meminimalisir Terseret ombak Keresahan warga Tigo Nagari Dengan kemunculan Harimau Sumatera Kini mulai terobati Setelah satuan Lindungi tersebut Berhasil ditangkap Tim BKSDA Sumbar Di kampung Jamba Nagari Binjai Harimau Sumatera Berjenis kelamin betina Yang diperkirakan Berumur 3 hingga 5 tahun ini Masuk kandang jebak Minggu subuh Dan proses evakuasi Selesai sore harinya Dengan melibatkan Sejumlah pihak Termasuk TNI Polri Untuk pengamanan Menurut Kepala Risot BKSDA Wilayah 1 Pasaman Adeputra Pemasangan kandang jebak Dilakukan setelah adanya Rapat koordinasi Bersama Porkovinda Walina Garis Tempat Serta masyarakat Awal Januari Tahun 2024 BKSDA memutuskan Untuk memasang 3 unit kandang jebak Dengan umpan kambing Sejak kandang jebak Dipasang Harimau Sumatera Juga sempat masuk perangkap Namun lepas kembali Lalu tim BKSDA Terus melakukan Pemantauan Pegiringan Hingga menerbangkan Dron termal Serta memasang Kameran trap Untuk memastikan Pergerakan Harimau Data BKSDA Sejak Juni Tahun 2023 Harimau Sumatera Kerap muncul Di sejumlah titik Di Kecamatan Tigo Nagari Kita tim BKSDA Bersama masyarakat Negeri Binjai Bersama masyarakat Bersama Tentipari Selesai melakukan Evakuasi Satuah Harimau Yang diduga Selama ini muncul Di sejumlah Kampung Binjai Atau di Kampung Jambak Kampung Bangi Di Kecamatan Tigo Nagari Ini Jadi diperkirakan Masuk perangkap Ini kapan Demak? Satuah masuk Kekandang Jebak Kita Sementara itu PLH Kepala BKSDA Sumatera Barat Antonius Fevri Mengatakan Harimau Sumatera Langsung dibawa Ke Taman Marga Satwa Dan Budaya Kinantan Atau TMSBK Bukit Tinggi Harimau Sumatera Akan dilepas Liarkan kembali Demi menjaga Kustariannya Rencananya Harimau akan Diberi nama Putih Malabit Yaitu singkatan Dari Putih Malampah Ladang Panjang Binjai Dari Kopaten Pasama Demikian Laporan Zulfikar TV di Sumatera Barat Saudara Tetaplah bersama Sumatera Barat Hari ini Sejeda kami akan Kembali dengan Sejumlah informasi Menarik lainnya Di antaranya Perugian banjir Kebupaten Solo Ditaksir miliaran rupiah Informasi selengkapnya Sesaat lagi Terima kasih Insya Suksaskan Demikian nasi Jadi kami Bertahangkan Negara Indonesia Tuhan Terima kasih Terima kasih Bagus Abunya apa Pagi tadi Sama Pak Baik Bapak Bisa Kenapa Loh Kita ini kan Mau pemilih Bapak 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 Jadikan Jadikan Pemilu Ajang Persaingan Sehat Bukan Permusuhan Ayo Sukseskan Pemilu Tahun 2024 Pemilu Damai Bangsa Bersatu Jadi Bapak Ibu Sekalian Memang Untuk Penyaluran Set Top Box Gratis Wilayah Ini Kamilah Penanggung Jawabnya Benar LPS lah Yang berkomitmen Menyediakan Bantuan STB Untuk Rumah Tangga Miskin Perkiraan Jumlah Rumah Tangga Miskin 6,7 Juta Ini Sesuai PP46 Tahun 2021 Kominfo Pun Juga Ikut Dalam Penyaluran STB Pemerintah Mempersiapkan Sekitar 1 Juta Bantuan STB Jadi Wilayah Ini Tanggung Jawab TV Swasta Ya 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 Nah Jika Bapak Ibu Ingin memantau Info penyaluran STB Bisa Lihat Warga Plus 62 Pemilu sudah dekat Sudah pada tahu Apa saja tahapan Dan jadwal penyelenggaraan Pemilu 2024 Simak informasi Berikut ini Pencalonan Anggota DPD Pencalonan Anggota DPR DPRD Provinsi Dan DPRD Kabupaten Atau Kota Pendaftaran Bakal Calon Presiden Dan Wakil Presiden Pengusulan Bakal Calon Pengganti Atas Hasil Pemeriksaan Kesehatan Penetapan Pasangan Capres Cawapres Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Pasar Kampanye Pemilu Pasar Tenang Pemungutan Suara Penghitungan Suara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Suara Rakyat Suara Pemilu Halo Aku Modi Sobat Digitalmu Kamu tahu Nggak Kalau Seren TV Analog Akan diganti Menjadi Digital Caranya Gampang Banget Loh Kamu Hanya Perlu Menginstal Set Top Box Ayo Ikuti Modi Siaran TV Digital Membuat gambar televisi Bu Menjadi Lebih Bersih Tidak Tidak Hanya Bersih Gambarnya Siaran TV Digital Juga Lebih Jernih Suaranya Selain Membuat gambar Lebih Bersih Dan Suara Lebih Jernih Teknologi TV Digital Juga Lebih Canggih Ayo Kita Kembali Ke Lab Ayo Segera Bermigrasi Ke Siaran TV Digital Bersih Gambarnya Jernih Suaranya Canggih Teknologinya Terima kasih Saudara Namasih Bersama kami Di Sumatera Barat Hari ini Kita Ke Informasi Selanjutnya Direkturat Jenderal Pajak Sumatera Barat Jambi Menargetkan Pemadanan NIP Dan NPWP Dapat Diselesaikan Bulan Juni Mendatang Hingga Saat Ini Realisasi Pemada Maksud kami Pemadanan NIP Dan NPWP Di Wilayah Kerja Sumatera Barat Jambi Mencapai 85,57% Direkturat Jenderal Pajak Sumatera Barat Jambi Menghimbau Masyarakat Agar Segera Melakukan Pemadanan NIK Dan NPWP Kepala Kanwil DJP Sumatera Barat Jambi Eti Rahmayanti Mengatakan Hingga Akhir Januari 2024 Realisasi Pemadanan NIK Dan NPWP Di Wilayah Kerja Sumatera Barat Dan Jambi Telah Mencapai 85,57% Eti Rahmayanti Menilai Pemadanan NIK Dan NPWP Penting Bagi Masyarakat Guna Memudahkan Masyarakat Dalam Mengakses Seluruh Layanan Perpajakan Penggunaan NIK Menjadi NPWP Ini Juga Diharapkan Menjadi Langkah Dalam Mengupayakan Data Dan Informasi Yang Terkumpul Di Kementerian Atau Lembaga Dan Pihak Lain Yang Punya Sistem Administrasi Serupa Pemerintah Juga Akan Lebih Mudah Dalam Memberikan Layanan Bagi Masyarakat Hanya Dengan Menggunakan NIK Sebagai Identitas Tunggal Pemadanan Ini Dapat Dilakukan Secara Mandiri Ataupun Dengan Cara Jambi Kami Sudah Mencapai 85,57% Dari Seluruh NPWP Yang ada Dikandu Semata Barat Dan Jambi Ini Posisi Per 30 Januari 2023 Saya Menghimbau Kepada Warga Semata Barat Dan Jambi Untuk Dapat Segera Memadankan NIK Dan NPWP Sehingga Memudahkan Untuk Mendapatkan Layanan Yang Akan Berakhir Di Bulan Juli 2024 DJP Sumatera Barat Jambi Menargetkan Pemadanan NIK Dan NPWP Dapat Diselesaikan Di Bulan Juni 2024 Irwan Santoso Johny Bakri TVRI Sumatera Barat Saudara Petani Dijorong Andaleh Negari Andaleh Baru Bukit Tanah Datar Mengeluhkan Rusaknya Saluran Irigasi Rusakan Terjadi Karena Tertimbun Material Tanah Dari Terbanyak Jalan Pertanian Di Nagari Tersebut Beginilah Kondisi Negari Andaleh Baruah Bukit Tanah Datar Irigasi Yang Dulunya Selalu Dialiri Air Kini Kering Setelah Tertimbun Material Tanah Dari Jalan Pertanian Yang Terban Sementara Petani Dijorong Andaleh Saat Ini Sangat Membutuhkan Air Untuk Mengairi Sawah Mereka Terlebih Para Petani Juga Akan Memulai Membajak Sawah Dan Menabur Benih Padi Untuk Musim Tanam Perdana Di Tahun 2024 Menurut Warga Kerusakan Telah Terjadi Sejak Akhir Desember Lalu Hal Ini Juga Telah Diadukan Kepihak Yang Berwenang Mulai Nagari Hingga Dinas Pekerjaan Umum Namun Sampai Saat Ini Belum Ada Upaya Perbaikan Secara Permanen Petani Berharap Dinas terkait Dapat Memperbaiki Kerusakan Yang Terjadi Secepatnya Pasalnya Ratusan Hektar Lahan Pertanian Terdampak Akibat Kerusakan Tersebut Demikian Laporan Erika Yulidra Marta TVRI Sumatera Barat Sedara Pasca Banjir Yang Terjadi Di Beberapa Daerah Di Kabupaten Solo Pada Jumat Lalu Kerugian Ditaksir Mencapai Miliaran Rupiah Pasca Banjir Yang Terjadi Pada Jumat Tanggal 2 Februari Lalu Sejumlah Daerah Di Kabupaten Solo Seperti Nagari Copa Dan Nagari Koto Baru Mengalami Kerugian Akibat Dampak Banjir Terutama Nagari Copa Yang Mengalami Kerugian Yang Cukup Besar Mencapai Miliaran Rupiah Sekretaris BPBD Kabupaten Solo Alkamra Adlis Menyebutkan Akibat Banjir Yang Menerjang Nagari Copa Kerugian Ditaksir Mencapai 3 Miliar Rupiah Sementara Untuk Kerugian Di Nagari Koto Baru Masih Dilakukan Pendataan Oleh Petugas Untuk Dinagari Copa Banjir Tidak Hanya Merendam Rumah Warga Namun Juga Merendam 10 Hektare Lahan Pertanian Masyarakat Akibat Kejadian Tersebut Petani Jadi Gagal Panen Karena Tanaman Yang Rusak Dari Dampak Banjir Sementara Untuk Dijorong Kajai Nagari Koto Baru Sebanyak 30 Kaka Atau Sekitar 150 Jiwa Terdampak Banjir Sementara Itu Mengingat Cuaca Di Wilayah Kabupaten Solo Saat Ini Masih Dilanda Cuaca Hujan Dengan Intensitas Sedang Hingga Tinggi Untuk Itu Masyarakat Dihimbau Untuk Selalu Meningkatkan Kewaspadaan Masyarakat Juga Diminta Untuk Memantau Perkembangan Informasi Terkait Cuaca Dan Pemeriksaan Rutin Kondisi Lingkungan Ketika Cuaca Hujan Dari Kabupaten Solo Ari Pratama Setiawan Stasiun TVRI Sumatera Barat Saudara Berikut Kita Saksikan Seputar Berita Lainnya Yang Terangkum Dalam Segmen Advertorial Memajukan Pendidikan Tinggi Malaysia Dan Indonesia Diperlukan Kolaborasi Dalam Hal Riset Student Mobility Capacity Building Dan Aspek Lainnya Untuk Itu Education Malaysia Global Services Akan Memberi Perhatian Besar Untuk Indonesia Agar Kolaborasi Yang Telah Terjalin Selama Ini Lebih Di Intensifkan Indonesia Dan Malaysia Termasuk Negara Yang Mempunyai Pertumbuhan Ekonomi Yang Sangat Pusat Di Kalangan Negara Islam Selain Itu Memiliki Permasalahan Yang Sama Seperti Masalah Pencumaran Ketersediaan Bahan Pangan Dan Akses Lalu Lintas Berbagai Permasalahan Tersebut Membutuhkan Skill Sesuai Dengan Keperluan Global Hal Ini Sangat Penting Bagi Indonesia Dan Malaysia Sehingga Perlu Menjalin Kolaborasi Dalam Hal Riset Student Mobility Capacity Building Dan Aspek Lainnya Menghadapi Tantangan Global Kedepan Maka Education Malaysia Global Service Menggelar Seminar Wacana Membajukan Pendidikan Tinggi Malaysia Dan Indonesia Pengurusi Education Malaysia Global Service IMGS Mengatakan Pihaknya Akan Memberikan Perhatian Besar Untuk Indonesia Khususnya Sumatera Barat Agar Kolaborasi Yang Telah Terjalin Selama Ini Lebih Dintensifkan Kita Telah Mempunyai Pelbagai Bentuk Kolaborasi Antara Universiti Di Malaysia Dan Universiti Di Indonesia Tapi Ia Tidak Boleh Berada Di Dahab Sekarang Ia Mesti Dipertingkatkan Dan Dipertingkatkan Dengan Secara Radikal Kerana Kepentingan Kedua Negara Indonesia Dan Malaysia Adalah Negara Yang Ekonominya Paling Maju Di Kalangan Negara Negara Islam Di Kalangan Negara Negara South Asia Keperluan Untuk Tenaga Mahir Antara Kedua Negara Sangat Besar Dan Yang Paling Penting Sekali Ialah Banyak Sekali Isu Antara Indonesia Dan Malaysia Alah Isu Yang Sama Misi Memajukan Pendidikan Tinggi Ini Sangat Diapresiasi Oleh Pergeruan Tinggi Di Sumatera Barat Karena Dengan Kolaborasi Dua Negara Ini Akan Membawa Impact Kualiti Dari Riset Yang Dilakukan Selama Ini Sehingga Lebih Cepat Dikeroleh Dan Hilirisasi Riset Akan Lebih Matang Kolaborasi Antara Malaysia Dan Indonesia Ini Bisa Ditingkatkan Lebih Baik Lagi Kedepannya Terutama Dalam Hal Tridama Perguruan Tinggi Jadi Yang Disampaikan Itu Tadi Riset Kolaborasi Student Mobility Itu Adalah Bagian Bagian Yang Akan Kita Coba Tingkatkan Seminar Wacana Pendidikan Memajukan Pendidikan Tinggi Malaysia Indonesia Ini Dihadiri Oleh Perwakilan Mahasiswa Dan Akademisi Di Perguruan Tinggi Di Sumatera Barat Diharapkan Kegiatan Ini Menjadi Salah Satu Langkah Menjadikan Sumber Daya Manusia Indonesia Dan Malaysia Yang Lebih Unggul Melalui Kerjasama Yang Komprehensif Navika Tosa Masyregar TVRI Sumatera Barat Saudara Berikut kita Ikuti Informasi Terkait Tahapan Pelaksanaan Pemilu Serentak Tahun 2024 Dalam Segmen Cerdas Memilih Delapan Partai Politik Didiskualifikasi Oleh KPU Kabupaten Kota Karena Tidak Menyampaikan Laporan Awal Dana Kampanye Atau LADK Sesuai Ketentuan Jika KPPS Menemukan Surat Suara Yang Dicoblos Pemilih Pada Kolom Parpol Yang Sudah Didiskualifikasi Maka Tanda Coblos Pada Surat Suara Tersebut Dinyatakan Tidak Sah Sebanyak Delapan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 Di Sumatera Barat Untuk Kabupaten Kota Didiskualifikasi KPU Kabupaten Kota Hal Ini Karena Kedelapan Partai Atau LADK Sesuai Ketentuan Ketua Divisi Teknis KPU Sumatera Barat Ori Satifah Syakban Menjelaskan Bahwa Pembatalan Partai Politik Peserta Pemilu Berdasarkan Pasal 334 Ayat 2 Undang Undang Pemilu Yang Menyatakan Bahwa Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 Wajib Menyampaikan LADK 14 Hari Sebelum Hari Pertama Kampanye Berdasarkan Data Yang Diperoleh Hanya Tiga Kabupaten Kota Yang Tidak Menerbitkan Keputusan Pembatalan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 Di Wilayahnya Yakni Di Kota Padang Kota Payakumbuh Dan Kabupaten Sijunjung Sebaliknya 16 Kabupaten Kota Lainnya Di Sumatera Barat Telah Menerbitkan Keputusan Yang Mendisqualifikasi Sejumlah Partai Politik Total Keseluruhan Yaitu 8 Partai Politik Sehingga Dipastikan Tidak Ada Partai Politik Yang Didisqualifikasi Di Tingkap Provinsi Sumatera Barat Hal Yang Sama Berlaku Untuk Dewan Perwakilan Daerah Informasi Terkait Partai Politik Yang Didisqualifikasi Di Kabupaten Kota Di Sumatera Barat Akan Diumumkan oleh KPPS Kepada Pemilih Di TPS Pada Hari Pengumutan Suara Melalui Papan Pengumuman Dan Secara Lisan Ori Juga Menjelaskan Terkait Ketentuan Pasal 54 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Atau PKPU Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Pengun Hitung Jika KPPS Menemukan Surat Suara Yang Dicoblos Pemilih Pada Kolom Partai Politik Yang Sudah Didisqualifikasi Maka Tanda Coblos Pada Surat Suara Tersebut Dinyatakan Tidak Sah Irwan Santoso Johnny Bakri TVRI Sumatera Barat Saudara Bawaslu Kota Padang Mencatat Sebanyak 80 Kegiatan Kampanye Tidak Memiliki Surat Tanda Terima Pemberitahuan Atau STTP Kampanye Kegiatan Kampanye Yang Tidak Memiliki STTP Merupakan Bentuk Pelanggaran Administrasi Sehingga Dapat Dibubarkan Oleh Bawaslu Bersama Jajaran KPU Dari Hasil Pengawasan Yang Dilakukan Oleh Bawaslu Kota Padang Selama Tahapan Kampanye Memiliki Surat Tanda Terima Pemberitahuan Atau STTP Kampanye Bentuk Kampanye Yang Tidak Memiliki STTP Dan Ditemukan Bawaslu Diantaranya Penyebaran Bahan Kampanye Secara Door To Door Serta Kampanye Pertemuan Tatap Muka Anggota Bawaslu Kota Padang Akhiro Murio Mengatakan Kegiatan Kampanye Yang Tidak Memiliki STTP Merupakan Bentuk Pelanggaran Administrasi Yang Dilakukan Oleh Peserta Pemilu Sehingga Bawaslu Bersama Jajaran KPU Dapat Membubarkan Aktivitas Kampanye Yang Tidak Memiliki STTP Untuk Itu Bawaslu Kota Padang Mengingatkan Kepada Peserta Pemilu Agar Dapat Mengurus Surat Tanda Terima Pemberitahuan Kampanye Dari Pihak Kepolisian Sebelum Melakukan Aktivitas Kampanye Dari Hasil Pengawasan Di Lapangan Dengan Pengisian AKP Bentuk Pelaporan Dari Kecamatan Kepada Kami Itu Kami Temukan 80 Kegiatan Kampanye Tanpa STTP Sejauh Ini Jadi Dalam Hal ini Terhadap Kampanye Tanpa STTP Kami Lakukan Upaya Mengingatkan Peserta Pemilu Untuk Mengurus STTP Karena Tanpa STTP Mereka Tidak Bisa Berkegiatan Berkampanye Dalam Bentuk Penyebaran BK Bant Bawaslu Kota Barang Terus Melakukan Langkah Pencegahan Berkoordinasi Dengan Peserta Pemilu Agar Tidak Melanggar Administrasi Dan Ketentuan Persyaratan Dalam Melaksanakan Kampanye Menjelang Akhir Masa Kampanye Yang Hanya Tinggal Beberapa Hari Lagi Pima Prasetya Nurul Kolbi TVRI Sumatera Barat Saudara Debat Terakhir Calon Presiden Pemilu 2024 Telah Dilaksanakan Tadi Malam Lantas Seperti Apa Tanggapan Pemilih Terkait Pelaksanaan Debat Tersebut Berikut Informasinya Untuk Anda Masyarakat Khususnya Memiliki Hak Suara Pada Pemilu 2024 Mendatang Memiliki Sejumlah Pandangan Terkait Pelaksanaan Debat Terakhir Capres Yang Dilaksanakan Tadi Malam Salah Seorang Akademisi Di Kota Padang Zikri Al-Hadi Menilai Debat Capres Tadi Malam Berlangsung Lebih Tenang Dan Tertib Jika Dibandingkan Dengan Debat Sebelumnya Kondisi Ini Dinilai Memberi Isyarat Seluruh Kontestan Capres Siap Dengan Hasil Kompetisi Yang Dilaksanakan Pada 14 Februari 2024 Sehingga Diharapkan Pemilu Menjadi Ajang Tahunan Yang Dapat Dinikmati Oleh Seluruh Masyarakat Saya Melihat Debat Kelima Ini Adem Agak Lebih Teduh Dan Dalam Perjalanannya Di Debat Tetapi Saya Melihat Ini Lebih Banyak Menggali Ide-ide Dan Gagasan Yang Disampaikan Oleh Masing-masing Capres Ya Baik Itu Pak Amin Pak Anis Pak Perbowo Ataupun Pak Ganjar Dan Sebenarnya Lebih Banyak Kesepakatan Sepertinya Dan Saya Lihat Di Endingnya Juga Teduh Salaman Berperlukan Artinya Saya Melihat Mungkin Ini Karena Ini Debat Terakhir Para Calon Ingin Mengedepankan Bagaimana Pemilu Ini Sebenarnya Adalah Sebuah Kompetisi Yang Akhirnya Tentu Ada Yang Menanang Kalah Tetapi Tetap Kita Bersedara Sejalan Dengan Itu Salah Seorang Pengamat Pendidikan Hanif Al-Qadri Menilai Setiap Pasangan Calon Memiliki Visi Dan Misi Tersendiri Terkait Pendidikan Dan Perempuan Namun Pada Umumnya Seluruh Capres Sepakat Untuk Peningkatan Sarana Prasarana Dimana Orang Atau Versi Mana Yang Betul-betul Hanya Sekedar Janji Lip Service Atau Hanya Sekedar Cita-cita Mana Yang Orang Berpijak Itu Betul-betul Dari Dari Bawah Yang Memang Memikirkan Memikirkan Masyarakat Bahwa setiap Omongannya Ada Bukti Dan Barangkali Rekod-rekod Itu Yang Harus Kita 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 Kejar Kita Lihat Mana Yang Betul-betul Memberikan Bukti Bukan Sekedar Janji Sementara Itu Mahasiswa Menilai Debat Capres Terakhir Tersebut Cukup Untuk Meningkatkan Pengetahuan Dan Meyakinkan Pemilih Untuk Memilih Paslon Sesuai Dengan Visi Misi Dan Program Kerja Capres Cawapres Pelaksanaan Debat Capres Sudah Terlaksana Kemarin Itu Yang Terakhir Saya Melihat Bahwa Debat Capres Ini Bisa Menjadi Media Bagi Pemilih Untuk Menentukan Pilihannya Nanti Dan Saya Melihat Visi Misi Yang Disampaikan Juga Cukup Menarik Harapan Saya Untuk Pemilih Ini Semoga Pemilih Pemilih Ini Cukup Rasional Rasional Dalam Artian Bisa Mempertimbangkan Visi Dan Misi Yang Ditawarkan Oleh Para Capres Apalagi Kemarin Topiknya Cukup Menarik Dan Relatable Bersangkutan Dengan Mahasiswa Pendidikan Kebedayaan Dan Sebenarnya Manusia Dengan Adanya Visi Misi Yang Diwujudkan Oleh Presiden Kita Tadi Malam Itu Untuk Membangun Citra Perempuan Untuk Menjadi Yang Lebih Baik Dengan Memberikan Beasiswa Yang Lebih Baik Serta Mendudukan Pendidikan Yang Sederajat Dengan Laki Laki Saudara Pasca Viral Diduga Melakukan Kampanye Terhadap Peserta Pemilu Zainal Effendi Anggota Panwaslu Kecamatan Luha Nanduo Mengundurkan Diri Dengan Alasan Sakit Bawaslu Menerima Surat Pengunduran Diri Tanggal 2 Februari Saat Ini Masalah Tersebut Masih Dalam Penyelidikan Bawaslu Pasaman Barat Tim Bawaslu Pasaman Barat Terus Mendalami Video Viral Anggota Panwas Cham Luha Nanduo Yang Mengkapanyikan Peserta Pemilu Beberapa Waktu Lalu Dalam Proses Tersebut Zainal Effendi Malah Menyerahkan Surat Pengunduran Diri Tanggal 2 Februari Kemarin Dalam Surat Pengunduran Diri Zainal Effendi Mengaku Sakit Patah Tulang Dan Harus Mendapatkan Perawatan Rutin Dari Pihak Rumah Sakit Atau Terapi Di Salah Satu Rumah Sakit Di Kota Padang Komisioner Bawaslu Pasaman Barat Lorenz Simatupang Mengaku Surat Pengunduran Dirinya Sudah Diterima Saat Ini Tim Dari Bawaslu Pasaman Barat Masih Melakukan Pendalaman Terhadap Informasi Dan Pelanggaran Yang Dilakukan Oleh Zainal Meski Dalam Kondisi Bermasalah Bawaslu Memastikan Pengawasan Dan Pelaksanaan Tugas Panwaslu Luhak Nanduo Berjalan Aman Bahkan Jika Terjadi Penggantian Antarwaktu Atau PAW Juga Bisa Dilakukan Setelah Mendapatkan Kepastian Dan Keputusan Sanksi Terhadap Yang Bersangkutan Belakang Itu Ada Katanya Patah Untuk Itu Maka Beliau Memutuskan Supaya Mengundurkan Diri Dan Juga Sudah Kita Terima Surat Pengunduran Dirinya Dan Juga Beliau Hari ini Juga Katanya Berangkat Kepadang Untuk Terapi Kapan Pengunduran Dirinya Masuk Dan Apa Ada PAW Itu Gimana Ya Pengunduran Dirinya Tepat Hari Ini Tanggal 2 Februari 2024 PAW Ada Ada Artinya Tidak Mengganggu Tahapan Pengawasan Mudah-mudahan Tidak Sebelumnya Bawaslu Pasaban Barat Menerima Laporan Masyarakat Dan Video Anggota Panwas Cam Yang Mengkampanyekan Salah Satu peserta Pemilu Di Provinsi Dan Menyebut Salah Satu Pasangan Capres Cawapres Dari Kabupaten Pasaman Barat Adikadisa Putra TVRI Sumatera Barat Saudara Polres Solo Arosuka Akan Mengerahkan Ratusan Personel Gabungan Pada Hari Pemungutan Suara Personel Polri Akan Ditempatkan Di Setiap TPS Untuk Pengamanan Hal Ini Dilakukan Agar Pemilihan Berjalan Aman Dan Kondusif Menghadapi Hari Pencoblosan Dan Pemungutan Suara Pada Tanggal 14 Februari 2024 Polres Solo Arosuka Telah Mempersiapkan Personel Gabungan Untuk Pengamanan Tempat Pemungutan Suara Atau TPS Polres Solo Akan Mengerahkan 240 Personel Ditambah 80 Personel Dari Polda Sumatera Barat Dan Dibantu Puluhan Anggota BRIMOP Kapolres Solo AKBP Muari Mengatakan Pola Pengamanan Akan Disesuaikan Sesuai Dengan Surat Perintah Dari Mabes Polri Untuk Daerah Rawan Ditempatkan Satu Personel Satu TPS Dan Untuk Daerah Yang Aman Dua TPS Akan Dijaga Oleh Satu Personel Kapolres Menyebutkan Persiapan Personel Untuk Pengamanan Pemilu 2024 Telah Dilakukan Sejak Awal Bahkan Sebelum Dimulainya Tahapan Pemilu Pihak Polres Telah Melakukan Koordinasi Lintas Sektoral Hingga Simulasi Pengamanan Bersama Seluruh Stakeholder Daerah Daerah Rawan Satu TPS Satu Personel Anggota Polri Dan Daerah Yang Aman Dua TPS Kalau Anggota Kita Kerahkan Berapa Untuk Polres Solok Untuk Polres Solok Sendiri 240 Personel Ditambah Dari Folda 80 Personel Itu Yang Dari Primop Yang 80 Yang Ada Dari Primop Ada Dari Sabar Harapan Kita Seperti Apa Harapan Kami Impress Tahun 2004 Ini Dalam Kondisi Aman Jumlah TPS Yang Ada Di Kabupaten Solo Sebanyak 1360 TPS Semua Lokasi Tersebut Akan Dilakukan Pengamanan Ketat Agar Proses Pemilihan Berjalan Aman Dan Kondusif Dari Kabupaten Solo Ari Pratama Setiawang TVRI Sumatera Barat Melaporkan Saudara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman Mulai Mendistribusikan Logistik Pemilu 2024 Kepanitia Pemilihan Kecamatan Dengan Memprioritaskan Pengiriman Kedaerah-daerah Terpencil Atau Sulit Dijangkap Diharapkan Pendistribusian Logistik Berjalan Aman Dan Lancar Hingga Batas Akhir Pendistribusian Yakni 13 Februari 2024 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman Mulai Mendistribusikan Logistik Pemilihan Umum Pemilu 2024 Kepanitia Pemilihan Kecamatan Atau PPK Sejak 3 Februari Kemarin Dengan Memprioritaskan Pengiriman Kedaerah-daerah Terpencil Atau Sulit Dijangkau Daerah-daerah Terjauh Seperti Kecamatan Aur Malintang Sungai Garing Batang Gasan Sungai Limau Dilanjutkan Kecamatan Lain Di Padang Pariaman Komisioner KPU Padang Pariaman Divisi Hukum Sutan Sahril Mengatakan Logistik Pemilu Yang Tersimpan Di Gudang KPU Mulai Didistribusikan Ke 17 Kecamatan Yang Ada Di Kabupaten Padang Pariaman Pengiriman Logistik Diprioritaskan Pengiriman Berdasarkan Letak Kilografis Yang Terjauh Pendistribusian Dilakukan Setelah Pengepakan Dan Setting Surat Suara Pihaknya Memastikan Seluruh Logistik Untuk Pemilu 2024 Akan Sampai Di Masing-masing TPS Pada Hamin 1 Pencoblosan Pendistribusian Dimulai Dari Tanggal 3 Hingga 13 Februari 2024 Dari Gudang Ke Kecamatan Dan Kecamatan Kenagari Serta Keseluruh TPS Selain itu Pada pelaksanaan Pengiriman Logistik Pihaknya Diberikan Pengawalan Yang ketat Oleh Jajaran Polres Padang Pariaman Dan Polres Pariaman Mulai Dari Gudang Milik KPU Hingga Ke Masing-masing Gudang Di Kecamatan Dari Padang Pariaman Demikian Laporan Abdul Sahril TV Sumatera Barat Saudara Logistik Pemilu 2024 Di Gudang KPU Kabupaten Solo Sudah Lengkap Pihak KPU Kabupaten Solo Berencana Akan Mendistribusikan Logistik Pada 3 Hari Menjelang Hari Pemilihan Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Solo Menyatakan Seluruh Logistik Pemilihan Umum 2024 Sudah Lengkap Dan Saat Ini Berada Di Gudang Logistik Dekajai Nagari Koto Baru Kecamatan Kubung Logistik Pemilu Tersebut Diantaranya Kotak Suara Sebanyak 6.828 Buah 5.440 Bilik Suara Alat Cobloh 5.440 Set Tinta Sebanyak 2.720 Botol Segel Sebanyak 130.793 Keping Dan Segel Plastik Pengganti Gembok Sebanyak 35.360 Buah Surat Suara Presiden Dan Wakil Presiden DPR RI DPDRI DPRD Provinsi DPRD Kabupaten Kota Berjumlah 293.574 Lembar Secara Keseluruhan Sebanyak 1.467.870 Lembar Surat Suara Ketua KPU Kabupaten Solo Hasmullah Alkomar Mengatakan Saat ini Pihak KPU Tengah Menjelesaikan Pengesetan Atau Pengepakan Logistik Rencananya Pihak KPU Kabupaten Solo Akan Mendistribusikan Logistik Pada 3 hari Menjelang Hari Pemilihan Dimulai Pada Tanggal 11 Hingga Tanggal 13 Februari Distribusian Akan Dilakukan Untuk Daerah Yang Jauh Dan Tersulit Terlebih Dahulu Seperti Daerah Tigulurah Pantai Cermin Dan Piliran Gumanti Dalam Perencanaan Kita Distribusi Logistik Kita Mulai Di Hingga Tiga Tenggal 11 Sampai Anggal 13 Februari Jadi Kita Sudah Memetakan Untuk Daerah Yang Distribusikan Itu Di Daerah Terjauh Tersudit Seperti Pantai Cermin Tigulurah Piliran Gumanti Itu Akan Distribusikan Lebih Awal Tapi Kalau Melihat Cuaca KPU Berharap Pada Waktu Pengiriman Logistik Nantinya Bisa Berjalan Aman Lancor Dan Tidak Ada Kendala Yang Berarti Saudara Badan Pengawas Pemilu Mengingatkan Jajaran Untuk Memaksimalkan Pengawasan Proses Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilu Selentak Tahun 2024 Hal ini Untuk Mengantisipasi Pemungutan Suara Ulang Karena Adanya Warga Yang Tidak Berhak Memilih Namun Ikut Memberikan Hak Pilih Atau Adanya Warga Yang Memberikan Hak Pilih Dua Kali Mengantisipasi Pemungutan Suara Ulang Atau PSU Dalam Pemilu Selentak Tahun 2024 Yang Akan Digelar 14 Februari Nanti Badan Pengawas Pemilu Mengingatkan Jajaran Hingga Ketingkat Proses Pemungutan Dan Penghitungan Suara Menurut Bawaslu Biasanya Pelanggaran Yang Banyak Terjadi Saat Pemungutan Dan Penghitungan Suara Adalah Politik Uang Mencoblos Dua Kali Serta Yang Tidak Berhak Memilih Ikut Mencoblos Hal Itulah Yang Menyebabkan Terjadinya Pemungutan Suara Ulang Dalam Pemilihan Yang Yang Berhak Memilih Atau Memberikan Hak Pilih Pilih Serta Terdaftar Dalam Daftar Pemilih Khusus Atau DPK Sebab Dalam Pemilu Tahun 2019 Terjadi Pemungutan Suara Ulang Di 6 TPS Selain Itu PSU Terjadi Di Beberapa Tempat Pemungutan Suara Saat Pilkada Tahun 2020 Lalu Ini Kita Menjaga Agar Tidak Terjadi Pelanggaran Di Saat Pemilihan Suara Nanti Karena Rata-rata Pelanggaran Di Pemun Yang Berhak Pemilih Yang Pertama Itu Orang Terhaftar DPT Kemudian DPTB Dan DPK Nah Ini Yang Kita Wanti-wanti Kepada Seluruh Dekar Pemus Berharap Dengan Pengawasan Maksimal Pemungutan Suara Ulang Dapat Dicugah Dari Kabupaten 50 Kota Demikian Laporan Eduard TVR Ismatra Barat Saudara Usai Jeddah Kami Akan Kembali Dengan Sejumlah Informasi Lainnya Di antaranya Tentang Ekonomi Sumatera Barat 2023 Tumbuh 4,62% Informasi Selengkapnya Sesaat Lagi Kita Nunggu Untuk Indonesia Mendapat Cina Lewat Suara Kita Bajimu Indonesia Sukseskan Demikasi Jadi Pertama Negara Indonesia Tuhan Anak Si Minda Cucu T. Rui Neng Pak Kiting Sekaruh Dembo Cincin Sentim Tulu Yonda Apu Iswana Sentim Yon Pada Suka Ambilan Bandi Iyo Cucu Bana Tuh Mas Sun Yuk Bulan Pas Tan Baru Pahing Kiri Lapa Ilo Balik Iyo Unik Ambil Istri Memberikan Yang terbaik Saja Dari Makasih Ya Sehat Yang Kini Mah Ya Banyak 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 Makan Yen Apul Sudah Lama Layan Woi Gampang Yen Bata Diet Badi Insya Allah Anak Ambu Agia Asih Eksklusif 6 bulan Benjam Ambu Agia Asih Eksklusif Jumlah Sampai Kini Immunisasinya Pun lengkap Supaya Anak Sehat Cerdas Kini Hingga Nanti Betul Betul Sekali Ibu Kondisi Gagal Tubuh Kembang Pada Anak Atau Dikatakan Stunting Itu Karena Anak Tidak Menepkan Kasupan Gizi Optimal Selama Seribu Hari Pertama Kehidupan Dari Janin Sampai Umur Dua Tahun Oh Anak Kurang Tinggi Makasih Itu Pak Pendek Belum Tentu Stunting Tapi Stunting Pasti Pendek Nah Itu Bisa Ditandakan Dari Panjang Atau Tinggi Badan Anak Berdasarkan Umurnya Nah Kondisi Stunting Ini Mengakibatkan Si Anak Nanti Di Masa Depan Itu Akan Mudah Sakit Dan Terutama Dia Kurang Cerdas Agas Stunting Kita Masih Tergolong Tinggi Satu Dari Empat Anak Balita Kita Itu Dalam Kondisi Stunting Nah Itu Jadi Perhatian Kita Bersama Kita Harus Memberikan Perhatian Lebih Terutama Kepada Ibu Hamil Dan Juga Anak Bawah Dua Tahun Mbak Acaru Mencegah Santing Pertama Kalau Adonan Diet Supaya Budinya Gol Balik Mbak Atau Pak Pio Aduk Pulo Ibu Yang Tidak Anak Asi Mbak Atau Pak Ibu Menyusui Itu Nak Bu Harus Mendapatkan Cukup Gizi Cukup Makanan Karena Dia Harus Memberikan Anak Juga Makanan Melalui Asi Mereka Jadi Kalau Kita Diet Yang Salah Kasian Kita Sama Anak Kita Ibu Oh Begitu Ya Pencegahan Penanganan Stunting Itu Jari Tanggung Kita Bersama Untuk Menghadirkan Semberdaya Manusia Unggul Menyongsong Indonesia Emas 2045 Yuk Jika Stunting Anak Sehat Masa Depan Cemerlang Pemilu Serentak 2024 Rakyat Indonesia Memilih Presiden Dan Wakil Presiden Serta Anggota DPR DPD Dan DPRD Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Adalah Dasar Penyelenggaran Pemilu Serentak 2024 Ayo Kita Nyoblos Rabu 14 Februari 2024 Hidupkan Demokrasi Dengan Suaramu Gimana Bersih dan jernihkan Siarannya Jangan khawatir Semua ini Gratis Bagi kamu yang masih Menggunakan TV analog Cukup dengan Satu langkah mudah Untuk televisi yang sudah Siap digital Cukup scan ulang Siaran TV kamu Untuk menangkap Siaran TV digital Banyak pilihan programnya Bersih gambarnya Jernih suaranya Dan canggih teknologinya Ayo Kita beralih ke Siaran TV digital Terima kasih saudara Anda masih bersama kami Di Sumatera Barat Hari ini Kita ke informasi selanjutnya Badan pusat statistik Provinsi Sumatera Barat Mencatat Di tengah perlambatan Ekonomi global Yang terus berlanjut Ekonomi Sumatera Barat Tetap tumbuh Sebesar 4,62 persen Pada tahun 2023 Sumatera Barat Menyumbang 6,92 persen Terhadap Perekonomian Di Pulau Sumatera Dan menjadi Urutan kelima Dengan provinsi Pertumbuhan ekonomi Tertinggi Di Pulau Sumatera Sepanjang tahun 2023 Kinerja Pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat Dipengaruhi oleh Faktor global Dan domestik Secara global Sumbar cenderung Tidak diuntungkan Dengan relatif rendahnya Harga komunitas ekspor Unggulan Di pasar global Yang menghambat Kinerja ekspor Namun tetap mengalami Surplus neraca Perdagangan Sementara secara domestik Kombinasi aktivitas Masyarakat Semakin menggeliat Dan bauran Kebijakan fiskal Dan moneter Untuk menjaga Daya beli Mampu mendorong Aktivitas ekonomi Baik dari sisi Produksi Maupun konsumsi Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat Sugeng Arianto Mengatakan Di tengah Perlambatan ekonomi Global yang terus Berlanjut Ekonomi Sumatera Barat Tetap tumbuh Sebesar 4,62% Pada tahun 2023 Lima komoditas Yang menjadi penopang Di antaranya Pertanian Perdagangan Transportasi Dan pergudangan Konstruksi Dan industri Pengolahan Sumatera Barat Menyumbang 6,92% Terhadap Perekonomian Di Pulau Sumatera Dan menjadi Urutan kelima Dengan provinsi Pertumbuhan ekonomi Tertinggi Di Sumatera Setelah Kepri Sumatera Utara Sumsel Dan Jambi Di Triwulan 4 2023 ini Ada Ada Tiga sudut pandang Yang pertama Sudut pandang Kituki Artinya kita Membandingkan Triwulan 4 Dengan Triwulan 3 Di tahun 2023 Itu Di sana Kita tumbuh 2,31% Sementara Kalau kita Bandingkan Triwulan 4 Dengan Triwulan 4 Pada tahun 2022 Terus istilahnya Secara year on year Kita tumbuh 4,3% Nah kalau Secara akumulasi Jadi sepanjang Triwulan 1 Hingga Triwulan 4 2023 Dibandingkan Dengan akumulasi Triwulan 1 Hingga Triwulan 4 2022 Kita tumbuh 4,62% Dan ini Adalah Kelima terbesar Di Sumatera Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat Sugeng Arianto Menambahkan Pada Triwulan 4 Tahun 2023 Lapangan usaha Dengan pertumbuhan Tertinggi adalah Pertambangan Infokom Dan pengadaan air Yang didorong oleh Peningkatan produksi Batu bara Sebesar 79,43% Di kota Sawah Lunto Dan Darmas Raya Penggunaan Spidi Serta peningkatan Produksi air Di 19 Kabupaten Kota Di Sumatera Barat Pima Prasetya Nurul Kolbi TVRI Sumatera Barat Kita ke informasi lainnya Saudara Tumpukan sampah Berserakan Di pinggir Jalan Raya Batu Sangkar Bukit Tinggi Via Payakumbu Banyaknya Tumpukan sampah Membuat pihak Nagari Kewalahan Untuk membersihkannya Ruas jalan Provinsi Bukit Tinggi Batu Sangkar Tepatnya Di Kenagarian Tabek Patah Menjadi lokasi Pembuangan sampah Keberadaan Sampah Merusak estetika Karena berserakan Di pinggir jalan Banyaknya Tumpukan sampah Pihak Nagari Kewalahan Untuk membersihkannya Sampah tersebut Hanya didorong Kedalam tepi Menurut pihak Nagari Selain sampah Dibuang oleh warga Setempat Warga luar Nagari Tabek Patah Juga ikut Membuang sampah Di lokasi tersebut Untuk itu Pihak Nagari Berharap Warga tidak lagi Membuang sampah Di lokasi Yang tidak Pada tempatnya Supaya Masyarakat Dilarang Untuk Membuang sampah Di lokasi Yang sudah Kami bersihkan Kami beritahukan Sekali lagi Kepada seluruh Yang membuang sampah Di negari Tabek Patah Atau Yang tampek Nelah Sudah kami bersihkan Kami mohon Dilarang Untuk membuang sampah Karena Karena Masalah jalan Kita Nantinya Akan Lonsor Meski telah dibersihkan Namun masih saja Masyarakat mengabaikan Dan tetap membuang sampah Di lokasi tersebut Hal ini menandakan Kesadaran masyarakat Masih rendah Untuk menjaga kebersihan Erika Yulidra Marta TVRI Sumatera Barat Saudara Satuan Lalu Lintas Polres Padang Pariaman Mengamankan 53 unit Kendaraan Roda 2 Berkenalpot Brong Yang meresahkan Masyarakat Di wilayah hukumnya Kendaraan Roda 2 Yang diamankan Langsung diberikan Tindakan Berupa surat tilang Sementara Kendaraan baru Bisa diambil Pemiliknya Setelah mengganti Kenalpot Dan memiliki Surat lengkap Kendaraan Puluhan Kendaraan Brong Yang diamankan Anggota kepolisian Dari Satuan Lalu Lintas Polres Padang Pariaman Ini Terjaring dari Sejumlah tempat Termasuk dari Hasil razia rutin Yang dilakukan Motor Brong Yang diamankan Dikumpulkan Di Makosat Lantas Polres Padang Pariaman Di Lubu Aluang Untuk pendataan Termasuk memberikan Penindakan Berupa surat tilang Bagi pemilik Kendaraan Roda 2 Yang terjaring Baru akan bisa Diambil Setelah dilakukan Penggantian Kenalpot Dan memiliki Surat lengkap Kendaraan Sementara Kenalpot Brong Akan dimusnahkan Kasat Lantas Polres Padang Pariaman AKP Henda Rianto Mengatakan Kendaraan Dijaring dari Pemilik Yang merupakan Mayoritas Kalangan remaja Termasuk Anak sekolah Bahkan Kepolisian Akan terus Menyisir Sejumlah lokasi Rawan Yang dimanfaatkan Warga Dalam Menggunakan Kenalpot Brong Salah satunya Di kawasan Jembatan Flyover Batang Anai Kayu Tanam Dan Lubu Aluang Tidak hanya Di lokasi Jembatan Flyover Kepolisian Polres Pada Pariaman Juga akan Rutin melakukan Patroli Baik di Jalan Utama Maupun di Jalan-Jalan Pinggiran Kabupaten Kenalpot Brong Dilarang Karena dapat Mengganggu Akibat Kebisingan Suara Dan bisa Memicu Perkelahian Antar kelompok Pada hari ini Kita akan Melakukan Terkait Tindak lanjut Terhadap Selain Kenalpot Brong Pengendara juga diminta Untuk mentaati Rambu-rambu Dan ketentuan Dalam berlalu lintas Dari Padang Pariaman Abdul Syaril TVRI Sumatera Barat Melaporkan Saudara Informasi tadi Sekaligus Menutup perjumpaan Kita dalam Sumatera Barat Hari ini Saya Bresya Isha Dan saya Bima Prasetya Mewakili seluruh Kerabat kerja yang Bertugas Mengucapkan Terima kasih Atas kebersamaan Anda Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat sore Dan Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Pemilu Serentak 2024 Sampai jumpa